dilansir dari laman berita zonajakarta.com. Pembicaraan berbagai topik tentang Rafale F4 memang sangat seru. Apalagi ada informasi terbaru dari dari Scrambl NL tanggal 30 September 2022 tentang rencana Perancis dalam memesan Rafale F4. Dijelaskan jika Perancis memesan sekitar 42 unit Rafale F4 pada tahun 2023 nantinya. Dengan pemesanan ini maka era Rafale F4 akan segera dimulai. Dilansir dari National Interest pada 11 Maret 2021 Rafale F4 memperkenalkan kemampuan perang sentris jaringan. Itu artinya di Rafale F4 memiliki kemampuan yang canggih akan teknologi jaringan serta kecerdasan buatan. Namun siapa sangka, benarkah Indonesia memiliki peluang besar mendapatkan Rafale tipe terbaik versi dasal? Seperti yang diberitakan pada laman artikel tersebut yang berjudul. Peluang Indonesia untuk dapatkan Rafale F4 terbuka lebar dengan cara ini, dijelaskan majalah ternama Perancis. Seperti apa kelanjutan beritanya? Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. Saya lagi di Ruman Guys, jangan lupa like, komen, dan share the cap. Terima kasih telah menonton! Maka dari itu ada klaim jika Rafale F4 kemampuannya setara dengan F-35 Lightning perihal teknologinya. Apalagi di Rafale F4 nantinya akan memiliki sensor mereka melalui jaringan yang aman. Dan bahkan informasi via Rafale F4 dapat dengan mudah bertukar informasi saat menjalankan operasi. Untuk itu di Rafale F4 nantinya akan menggunakan antena komunikasi satelit baru. Serta memungkinkan pilot Rafale F4 juga mendapat manfaat dari peningkatan tampilan yang dipasang di helm. Selain itu, perihal sistem pertahanan spektra Rafale F4 akan menerima jammer yang lebih kuat. Oleh karenanya di Rafale F4 dapat menetralisir ancaman baru yang disesuaikan pada saat ini. Ada informasi juga bahwa di Rafale F4 akan menggunakan teknologi Big Data. Dari adanya Big Data membuat Rafale F4 mampu mengembangkan sistem pemeliharaan prediktif yang mengingatkan. Terbukti jika di Rafale F4 nantinya memiliki sistem radar RB2AA yang diduga memiliki peningkatan. Dari peningkatan sistem tersebut membuat Rafale F4 andal dalam misi serangan ketiga matra. Mulai dari udara ke udara, udara ke darat, serta udara ke permukaan mampu dijalankan Rafale F4. Ada juga informasi yang menyatakan bahwa di Rafale F4 memiliki sistem komputer digital untuk mesin turbofan M88. Dan sistem AI baru untuk pengintaian dan POD penargetan di Rafale F4. Sistem AI baru di Rafale F4 memungkinkannya dapat menganalisis dan menyajikan informasi dengan cepat kepada pilot. Oleh karenanya di Rafale F4 juga akan menerima sistem pendaratan kapal induk otomatis baru. Serta senjata baru di Rafale F4 diwacanakan juga ada nantinya. Akan tetapi belum dijelaskan lagi senjata jenis apa yang akan dipasangkan di Rafale F4. Ada dugaan jika beberapa senjata jenis lama yang terpasang di Rafale sebelumnya masih akan terpasang di Rafale F4. Selain itu, pihak pabrikan Dassault Aviation sebelumnya juga menjelaskan hal menakjubkan dari Rafale F4. Dijelaskan jika Rafale F4 akan menyertakan sistem bantuan prognosis dan diagnostik baru. Maka dari itu di Rafale F4 juga memperkenalkan kemampuan pemeliharaan prediktif. Serta fitur pengoptimalan pemeliharaan lainnya dijadwalkan membuat pemeliharaan Rafale F4 lebih diunggulkan dari pesaingnya. Oleh karenanya peran Rafale F4 digadang-gadang menjadi jet tempur kelas canggih di generasi 4,5. Apalagi ada informasi bahwa peluncuran Rafale F4 akan menggantikan jet tempur tua Perancis. Dijelaskan dalam informasinya bahwa peluncuran Rafale F4 untuk menggantikan Meraj 2000S. Apalagi ada penjelasan dari majalah ternama Perancis yaitu Le Figaro yang menjelaskan bahwa Rafale yang lebih tua bisa diperbarui ke Rafale F4. Itu artinya Rafale jenis F3R diduga bisa diupgrade ke Rafale F4. Dengan ini maka peluang Indonesia untuk mendapatkan Rafale F4 sangat terbuka lebar. Dan perlu diketahui jika Rafale F4 programnya diumumkan pada Maret 2017 dan dimulai pada tahun 2023 yang diinformasikan 20 Minutes. Itu artinya di tahun 2023 nantinya program Rafale F4 akan segera dimulai. Diakini jika negara pengguna pertama Rafale F4 di dunia adalah Perancis. Serta negara pertama di luar Perancis yang akan menggunakan Rafale F4 adalah Uni Emirat Arab. Ada dugaan jika Rafale F4 di militer Perancis akan digunakan di kekuatan Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Apalagi ada penjelasan dari 20 Minutes, FR tertanggal 11 April 2022 yang menjelaskan tentang harga satuan Rafale F4. Dijelaskan jika harga satuan dari Rafale F4 mencapai 100 juta euro per unit. Jika dikalkulasikan maka harga satuan dari Rafale F4 bisa mencapai 1,5 triliun rupiah untuk kurs rupiah saat ini. Dan itu baru satu Rafale F4 saja dan belum termasuk beberapa alat pendukung canggih seperti persenjataannya dan lain-lain. Dari harga yang sangat mahal tersebut membuat Rafale F4 pantas menjadi salah satu jet tempur generasi 4,5 termahal dunia. Dan menonton! selamat menikmati